Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sarafil anbiya wal mursalin wa ala anihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Awas subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka sharing ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang predictive maintenance using infrared thermographic. Ini adalah biodata singkat dari saya apabila nanti Anda ingin diskusi lebih lanjut ya silahkan bisa dikontak atau bisa melalui kolom komentar di channel youtube saja supaya nanti lebih mudah dibaca oleh yang lainnya. Sekarang untuk tujuan dari materi ini, the main objective of the presentation is I will change of your competence before you watch the video. Maybe you still confuse about the predictive maintenance using infrared thermographic. Jadi sebelum video ini mungkin Anda masih bingung, masih confused, masih belum kompeten. Nah harapannya setelah menonton video ini, after you watch the video presentation, I hope you become competent. Harapannya nanti Anda bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman, berkaitan dengan preventive maintenance using infrared thermographic. Nah sebelum kita mulai, kita membahas dulu tentang panas yang terjadi pada peralatan maupun sistem tenaga listrik. Seperti kita tahu bahwa yang namanya listrik di pembangkit, transmisi maupun distribusi, itu bekerja selama 24 jam. Pembangkit listrik itu bekerja 24 jam selama seminggu, sebulan, bahkan dalam satu tahun. Full. jika tidak mengalami masalah. Demikian juga untuk jaringan transmisi. In power plant, transmission and distribution, the electric power will operate 24 hours. Pengaruhnya apa? Karena beroperasi 24 jam dalam sehari, maka akan muncul panas. Panas ini diakibatkan oleh apa? Faktor alami, panas diakibatkan oleh arus listrik. Setiap penghantar yang dialiri arus listrik, maka akan muncul panas. P sama dengan I kuadrat R. Setiap penghantar memiliki resistan dan induktan. Jadi, jika penghantar diperlukan oleh elektrik akan membuat panas. panas yang dihasilkan oleh arus listrik ini bisa dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Apabila beban dari sistem tenaga listrik dialiri arus listrik yang sesuai dengan desain, maka panas yang dihasilkan normal. Tetapi sebaliknya, apabila bebannya overload bisa menjadi tidak normal. Demikian juga dengan parameter-parameter yang lain. Apabila tidak ada gangguan, maka normal. Jika terdapat gangguan, maka menjadi tidak normal. Panas di sini akan menyebabkan terjadinya apa? Penurunan isolasi. Heat punya pengaruh besar terhadap isolasi. di mana isolasi itu sangat dibutuhkan pada semua peralatan listrik. Setiap elektrik membutuhkan insulasi. Contohnya, di generator, rotor, starter, kabel, maupun untuk peralatan-peralatan listrik lainnya. contohnya di trafo, di sweat gear, di panel, di peralatan-peralatan yang kita gunakan. Itu membutuhkan isolasi. Oleh karena itu, panas yang dihasilkan oleh arus listrik, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal, baik yang dihasilkan oleh cuaca, dingin maupun panas, itu harus selalu dimonitor. setiap elektrik harus di monitor terutama di temperatur aspek. Di motor, trafo, generator, panel, dan elektrik terutama di elektrik terutama peralatan-peralatan yang kritikal. kalau peralatan yang tidak terlalu kritikal, mungkin tidak perlu dimonitor. Tetapi di sini yang kritikal, seperti motor untuk pompa di pembangkit, untuk conveyor, untuk blower, untuk fan, pendingin, dan lain sebagainya. Trafo. Ini trafo utama, terutama trafo daya, untuk menurunkan maupun menaikkan tegangan, untuk catu daya pada peralatan listrik. generator, pembangkit listrik, baik PLT, APLT, UPLT, DPLT, panas bumi, PLT yang lainnya. Panel listrik, panel tegangan menah, medium voltage distribution panel, low voltage distribution panel, and aldus panel. Bagaimana cara mengatasi panas pada peralatan listrik? there are several methods to solve the heat affected by the electric current. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan peralatan listrik dengan kelas isolasi yang baik. Based on the NEMA and I isi standard, there are six level of the insulation classes in motor and transformer. A, E class, E class, Y class, B class, F class, and H class. Jadi di sini untuk kelas isolasi yang digunakan pada motor, pada travel, pada generator, itu ada enam kelas, yaitu A, E, Y, B, F, dan H. Empat kelas direkomendasikan oleh NEMA, yaitu A, B, F, H, sedangkan E, Y itu adalah rekomendasi dari IEC. Code class, A, B, F, and H recommended by NEMA standard, and E, and Y recommended by IEC standard. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi panas supaya tidak merusak peralatan atau membahayakan. You can install the thermal overload relay protection in the motor, generator, transformer, and other devices. Jadi Anda bisa memasang peralatan proteksi, terutama proteksi suhu. Salah satu yang populer adalah TOR, thermal overload relay. Di mana dipasangnya? Di motor listrik. Contohnya tadi, motor listrik penggerak pompa, motor listrik, penggerak conveyor, penggerak blower, penggerak fan, dan lain sebagainya. Yang kedua, di mana? Generator. Baik di generator PLTD, PLTA, PLTU, PLT panas bumi, PLT gas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di mana? Trafo. Ini trafo sangat penting. Peralatan yang lain juga penting. Sweet gear, panel-panel tegangan menengah, tegangan rendah, termasuk nanti untuk peralatan-peralatan listrik, seperti misalkan pada peralatan mesin bubut, mesin freeze, dan mesin-mesin yang lain. Cara yang keupat, the force method is limit the load of the transformer. motor, generator, and other devices. Jadi yang keempat adalah membatasi beban. Misalkan di sini, trafo, bebannya kurang dari 60%, jangan terlalu lebih. Motor dibebani maksimal 85%, generator 80%, peralatan-peralatan yang lainnya, stop kontak, panel listrik, sweat gear, dan lain sebagainya. Sehingga tidak menimbulkan panas yang berlebih. Yang berikutnya adalah menggunakan kabel yang mempunyai KHA tinggi. Supaya nanti kabel itu mampu menahan arus. Baik itu arus normal maupun arus-arus gangguan. sehingga nanti penghantar itu tidak mengalami kerusakan. Tentu saja cara seperti ini nanti bisa kaitannya dengan kos. Dan kaitannya nanti dengan rugi-rugi. Apabila kita menggunakan ukuran kabel terlalu besar, maka kosnya lebih mahal. Yang kedua ruginya lebih besar karena I2R. Dimana kabel dengan ukuran lebih besar nanti akan R-nya juga lebih besar. Karena R-nya lebih besar maka rugi-ruginya lebih besar. Tinggal efisiensinya lebih rendah. Cara yang bisa kita lakukan diantaranya terakhir itu adalah memonitor secara real time. Apa yang dimonitor yaitu temperatur. You can monitoring the temperatur by online. Real time. so you can now and analysis the temperature in the devices. You can limit the temperature and if the electric devices increase in the temperature monitor you can give the notification and shut down automatically. Jadi nanti peralatan monitor suhu ini bisa kita integrasikan dengan alarm untuk notifikasi. Oh ini suhunya tinggi. Nanti dilengkapi juga dengan peralatan shut down secara otomatik. bagaimana untuk kelas isolasi? Ada banyak kelas isolasi. Tadi sudah saya jelaskan. Berdasarkan standar dari NEMA dan IEC ada beberapa kelas standar. Yang pertama adalah kelas A. Kita bisa lihat berapa kelas A suhunya adalah 105. Kelas E 120. Kelas B 130. Kelas F 155. Dan kelas H 180. sehingga nanti di sini kita bisa lihat untuk average weeding temperatur rise-nya seperti apa. Ini untuk dimotor induksi dan di generator. Untuk kelas A di sini average weeding temperatur rise-nya batasnya 60. Kalau yang kelas E 75. Kelas B 80. Kelas E 100. Kelas H 125. Sedangkan untuk maksimum hotspot winding temperaturnya adalah ini. Dari sini kita bisa melihat bagaimana nanti untuk mengetahui apakah peralatan ini tahan terhadap suhu yang tinggi atau tidak. Sekarang bagaimana cara mengukur suhu? How to measure the temperature? There are many methods to measure on testing the temperature in devices. Pada umumnya pengukuran temperatur itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena berbahaya. Oleh karena itu pengukuran biasanya dilakukan dengan membandingkan dengan sifat benda yang sudah diketahui. Misalkan untuk mengukur benda yang suhunya sangat rendah maka kita bisa menggunakan titik didih gas hidroket atau bisa menggunakan titik didih gas nitrogen atau bisa menggunakan titik beku air raksa. Ini kalau untuk mengukur benda-benda yang suhunya sangat rendah. Jika untuk mengukur suhu yang lebih tinggi kita bisa menggunakan kalau 0 derajat menggunakan titik beku air 100 derajat itu titik didih air 444 itu titik didih sulfur 950 kita gunakan titik cair perak dan untuk emas itu 1063 derajat celcius. Bagaimana cara pengukurannya? Ada beberapa teknik yang akan kita bahas ada lima. Yang pertama adalah pengukuran temperatur dengan menggunakan bimetal. Bimetal banyak digunakan untuk aplikasi di industri. biasanya untuk temperatur indikator. Jadi untuk indikator saja bukan untuk sensor. Karena sebagai indikator biasanya hanya digunakan untuk kalibrasi. Apakah suhu di feel itu sudah sesuai dengan suhu yang ada di control room atau belum. Yang kedua adalah pengukuran dengan perubahan tegangan listrik dengan prinsip termokopel. Ini adalah beberapa pengukuran dengan menggunakan termokopel. Yang ketiga perubahan tahanan listrik untuk melakukan pengukuran suhu. Biasanya menggunakan RTD. Ini banyak digunakan untuk pengukuran suhu yang sederhana. Karena di RTD nanti tidak terlalu linier. kalau di industri untuk sensor temperatur banyak menggunakan termokopel. Kenapa termokopel banyak digunakan? Yang pertama harganya tidak terlalu mahal. Yang kedua karena dia linier. Kinerjanya bagus dibanding dengan RTD. Karena RTD dia mengandung air resistan. Resistan kalau ada arus listrik maka dia akan panas. Karena ada panas dia akan muncul rugi-rugi. sehingga nanti pemasangannya juga tidak fleksibel seperti kita pada termokopel. Yang berikutnya adalah kita bisa mengukur dengan menggunakan tekanan cairan dalam suatu termometer pressure. Dan yang kelima kita menggunakan yang akan kita bahas yaitu menggunakan pirometer. Yaitu memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik. Ini adalah menggunakan pirometer kamera yang nanti akan kita gunakan pada predictive maintenance using infrared thermogram. Prinsip dari pengukuran suhu dengan menggunakan pirometer piro itu api. Piro sama dengan api bahasa Yunani. Meter adalah alat untuk ukur. Jadi alat untuk mengukur api. Api itu panas. Sehingga di sini alat untuk mengukur suhu. setiap benda yang mempunyai suhu di atas 0 derajat Kelvin menurut teori Ma-Boltzman dia akan memancarkan energi internal atau sensible internal energi. Arahnya kemana? Yaitu radia. Dalam bentuk apa? Radiasi. radiasi itu dapat dipandang sebagai perambatan partikel foton atau perambatan gelombang elektromagnetik. Ini ada dua buah berkaitan dengan masalah radiasi. Yang akan kita bahas adalah radiasi sebagai rambatan gelombang elektromagnetik. Salah satu gelombang elektromagnetik yaitu inframirah. sebagai gelombang elektromagnetik inframirah itu mempunyai sifat dapat memantulkan dapat melakukan penyerapan dapat melakukan transmisi yang bergantung pada material yang nanti dikenai oleh inframirahnya. Kalau kita lihat di sini spektrumnya seperti ini. Jadi di sini untuk energi elektron volt ini kita bisa lihat untuk cahaya tampak di sini kita bisa lihat di sini ini adalah sinar gamma ini sinar X ini sinar UV ini sinar inframirah ini radar ini FM TV gelombang pendek dan IM yang masuk dalam radius gelombang sinar tampak itu adalah di sini mulai dari 400 sampai 700 kia. Bagaimana implementasi predictive maintenance dengan memanfaatkan radiasi sinar inframerah dengan menggunakan alat termografi. jadi di sini nanti alatnya seperti ini yang nanti kita gunakan untuk melakukan predictive maintenance namanya predictive predictive itu adalah melakukan prediksi sehingga nanti dari hasil pengukuran kita bisa melakukan prediksi perkiraan kira-kira peralatan ini perlu di maintain atau tidak kapan peralatan ini nanti akan rusak apakah peralatan ini harus segera di maintain atau nanti bisa ditunda atau nanti perlu dimonitor dan lain sebagainya. Nah, infrared technology itu merupakan alat yang dapat kita gunakan untuk mendiagnosis. Ini seperti dokter dokter spesialis yang menggunakan peralatan laboratorium. Apabila Anda datang ke dokter umum biasanya mesti langsung dikasih treatment obat atau vitamin. Tapi kalau Anda datang ke dokter spesialis sebelum dokter itu memberikan obat atau memberikan treatment Anda mesti diminta untuk mendiagnosis di laboratorium. Ada panas datang ke dokter mesti disuruh cek lab dulu. Apakah Anda panasnya karena flu apakah Anda panasnya karena demam berdarah apakah karena covid atau karena penyakit-penyakit yang lain. Sama dengan menggunakan predictive maintenance. Predictive maintenance itu membutuhkan alat yang nanti kita gunakan untuk melakukan diagnosis dan menentukan masalah berdasarkan perbedaan suhu. Infrared termography in predictive maintenance based on the differential temperature on the devices. Jadi pada peralatan tenaga listrik baik itu motor, generator, trafo, panel, dan lain sebagainya nanti yang diamati adalah perbedaan suhunya. Nah infrared teknologi akan menampilkan profil temperatur objeknya. Nanti kita bisa lihat hasil pengukurannya. Nah dengan profil ini infrared termography akan mendeteksi kondisi-kondisi atau stressor yang mengakibatkan penurunan kinerja suatu peralatan. Atau bisa juga karena desain umur pemakaiannya sudah terpenuhi. Lifetime-nya. Penuaan. Peralatan yang sudah tua, peralatan yang sudah lama akan mengalami penurunan. Penurunan isolasi, penurunan kinerja, dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan muncul panas. Misalkan karena sudah dipakai lama, nanti akan menunjukkan gejala isolasinya menua. Demikian juga penyebab-penyebab panas yang diakibatkan oleh bukan karena penuaan. Misalkan seperti terjadi korusi. Ini sering sekali. Masalah di elektrikal muncul karena apa? Korusi. atau kendor. Sambungan tidak kencang sehingga terjadi lost connection. Atau mungkin bisa karena harmonik, atau mungkin bisa karena adanya pengaruh lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga di sini akan menghasilkan citra kedalaman temperatur yang abnormal. Sehingga nanti mengakibatkan resistansi listriknya bertambah. keunggulan dari infrared teknografi ini adalah yang pertama dia dioperasikan pada kondisi menyala atau operasi. Anda bisa mengatasi temperatur in operating not offline. Jadi ini kelebihan dari pengukuran infrared termografi. Karena diukur pada kondisi operasi tidak mengganggu proses produksi. beberapa pengukuran dan pengujian itu harus dilakukan pada saat offline. Misalkan untuk maker itu harus offline. Maka mau tidak mau offline maka produksi berhenti. Misalkan kita mendapatkan seperti ini kita mengukur kekuatan isolasinya. Maka harus dihentikan motornya, generatornya, trafonya. Apabila trafo dihentikan maka dia akan terjadi terganggu produksinya karena mati. Untuk infrared itu tidak mengganggu proses produksi. Yang kedua mencegah terjadinya kegagalan. Dengan kita tahu suhunya, dengan tahu kita perbedaan suhu antara satu dengan yang lainnya kita bisa nanti mencegah. Jangan sampai nanti ini sampai menimbulkan kerusakan. Yang ketiga kadang-kadang kita sudah merencanakan PM. tapi setelah kita cek ternyata masih bagus. Sehingga PM bisa kita tunda. Tidak perlu di PM. Karena kondisinya masih bagus. Sehingga nanti bisa lebih optimal. Yang keempat itu adalah bisa melakukan verifikasi instalasi peralatan baru untuk menetapkan data dasar untuk inspeksi di masa mendatang. Yang kelima jelas bisa menghemat klaim asuransi. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan pengembalian dan lain sebagainya. Yang keenam praktis efektif dan efisien di dalam penerapannya. Karena ini non-kontak. Ini nanti dioperasikan non-kontak sehingga tidak mengganggu proses produksi. Sangat aman safety. bisa digunakan untuk predictive maintenance sehingga nanti bisa menghemat biaya. Ini contoh hasil dari predictive maintenance dengan menggunakan infrared termography. Ini di motor, ini di trafo. Kita bisa lihat nanti distribusinya merata atau tidak. Masalahnya ada di mana. Panas ini bisa dihasilkan yang pertama oleh arus listrik. Ini kalau yang di elektrik. Kalau di mekanik bisa karena adanya rotating mesin. Setiap benda yang berputar, mesin yang berputar pasti akan menghasilkan panas. Karena apa? Ada gesekan. Baik gesekan antar komponen maupun gesekan antar komponen dengan udara. Ini contohnya sehingga di sini akan muncul panas. Infrarot termography merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan menentukan masalah berdasarkan tadi perbedaan suhu pada suatu peralatan. Perbedaan suhu ini nanti akan memberikan indikasi yang sangat baik dari sebuah peralatan ini. Sehingga nanti bisa dilakukan analisis root cross analysis. Kira-kira akar penyebabnya ada di mana. infrarot termography juga bisa melihat secara dini. Infrarot termography can be used as the early warning system for the electrical devices and mechanical devices. so we can make a decision about the maintenance. Jadi dengan adanya deteksi secara dini kita bisa melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan maintenance. Apakah lanjut? Apakah perlu di-PM? Apakah nanti ini perlu dimonitor? Atau yang lain sebagainya. Sekarang kita lihat referensi yang kita gunakan untuk menentukan apakah penggunaan infrared termography ini sudah sesuai atau belum. Ada beberapa standar yang kita gunakan. Yang pertama kita gunakan standar dari Emerson. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah delta T perubahan suhunya. Yang berikutnya adalah maksimum temperaturnya. Based of the Emerson reference. about infrared thermography, we can look at the temperature difference in the devices and the maximum temperature of the devices. For example, the devices that must be less than 75 degree Celsius, the differential temperature F below than 5 degree Celsius, the device can be set as normal condition. Tetapi apabila di sini perbedaan suhunya sampai 5 sampai 10 derajat Celsius, kita bisa masukkan kategori rendah. Apa itu kategori rendah? Kita bisa dilihat di sini. Perlu pemantauan dan pemeriksaan lebih awal. Hati-hati kalau alat operasinya di bawah 75 derajat Celsius, tetapi nanti di sini muncul differential temperature. Begitu kita cek sekian. Apalagi kalau differential temperature sampai sekian. Atau sekian. Kalau lebih dari 40 kritik. Artinya apa? Perlu diperhatikan. Ini mesti akan muncul gangguan. kalau yang tinggi perlu perhatian yang sesgera mungkin. Kalau menengah perlu perhatian. Jadi nanti kita bisa lihat di sini. Kategorinya seperti apa. Yang perlu kita lakukan nanti di sini. Tinggi dan kritis. Hati-hati. Untuk alat yang operasinya antara itu 75 sampai 100. Kita bisa lihat di sini. Peringatannya. Apabila ada perbedaan suhu sekian, maka kita bisa lihat di sini. Ini adalah kategorinya. Yang berikutnya, ini ada beberapa referensi juga yang kita bisa gunakan. Jadi kalau temperatur prisenya itu antara 10 sampai 20, perbedaan temperaturnya sekian, itu berarti di sini perlu dilakukan monitoring. Ini bahaya atau tidak. Tapi kalau sudah di atas ini, maka kita perlu monitor secara baik. Tapi kalau ini sudah harus monitornya lebih bagus lagi. Apabila lebih dari 15 derajat, perlu diperbaiki dengan segera. Ini adalah kelebihan dari pendekatan predictive maintenance dengan menggunakan infraria termografi. Untuk referensi yang lain dari NETA, ini kita bisa lihat beberapa rekomendasinya. Ini prioritenya, 4, 3, 2, 1. Ini adalah perbedaan temperaturnya. Ini adalah untuk ambayan temperaturnya. Ini adalah untuk keterangannya. Hampir mirip dengan yang tadi. Kita bisa lihat di sini. Ada banyak standar yang bisa kita gunakan. Ini untuk motor, untuk belitan motor, ini untuk mechanical equipment, ini untuk electrical equipment, dan yang ini juga untuk electrical equipment. Sama. Yang berikutnya adalah rekomendasi dari IEEE. ini sama. Ada prioritenya 1-4. Di sini adalah delta T-nya atau perbedaan temperaturnya. Ini adalah rekomendasinya nanti seperti apa. NETA, ini sama mengeluarkan rekomendasi lagi berkaitan dengan peralatan-peralatan electrical. Ada empat prioritenya sama, suhunya sekian, ini komponen untuk ambayan temperaturnya, ini rekomendasinya. Jadi nanti kita bisa lihat apakah perbedaan suhunya, apakah ambayan air temperaturnya itu sudah melebihi atau tidak. Nah, aplikasinya di mana untuk infrared thermography ada beberapa aspek di situ. The application of infrared thermography in predictive maintenance approach there are three fields. Yang pertama adalah di bidang elektrik. Misalkan untuk mendeteksi fault component, poor connection, kurusi, kontaminasi, load unbalanced, harmonik, dan lain sebagainya. Yang kedua mekanik. Di bidang mekanik misalkan untuk mengetahui apakah terjadi soft misalignment atau tidak. Apakah terjadi worn basing and bearing. Apakah terjadi improper tension of belt and pulley. Apakah terjadi over or under lubrication. Ini untuk kelebihan grease atau pelumas. Yang berikutnya adalah terjadi anomali pada gearbox. Yang berikutnya adalah gesekan yang berlebih dan lain sebagainya. Selain di elektrikal dan mekanik, ternyata infrared thermography juga kita aplikasikan di construction sipil. Misalkan untuk penyerapan uap air, infiltrasi dari udara, atau misalkan di sini untuk area dari poteamul growth-nya atau sirkulasi udara dan distribusinya, kebocoran dan lain sebagainya. Ini beberapa aspek yang nanti kita bisa lakukan maintenance terutama dengan menggunakan pendekatan predictive maintenance. Di bidang elektrikal tadi ada banyak ada unbalanced load, ada eddy current heating, ada improper size heating, ada broken strand, ada bed connection, breaker fuse, ada overload condition, ada motor control center komponen, ada distribution line, ada kabel tray, nanti bisa ditambahkan harmonik juga bisa menyebabkan panas kaitannya nanti dengan power quality dan lain sebagainya. Ini contoh untuk penggunaan peralatan infrared termografi pada bidang mechanical untuk mengetahui apakah disini antara motor dengan beban disini kopelnya itu apakah sudah center atau belum. Kalau kita lihat secara kasat mata kita gak bisa tahu disini apakah ini sudah center atau belum atau sudah align atau belum. Ternyata begitu kita lihat disini itu terjadi tidak align. Kenapa? Karena panas disini. walaupun nanti untuk alignment ada beberapa cara untuk melakukan pengecekan. Biasanya nanti pengecekannya dengan menggunakan vibrasi. Salah satu ciri titik align dia nanti akan muncul vibrasi. Nanti vibrasinya ada standarnya. Cara ngeceknya pakai vibration analyzer. Untuk infrared termografi ini cara lain. untuk mengetahui apakah dia itu sudah align atau belum. Sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan. Yang kedua adalah infrared termografi di panel. Ini kita bisa lihat. Ini panel kita tembak nanti pakai infrared termografi. Nanti akan kelihatan. Contohnya seperti ini nanti bisa kita lihat. Oh ini terjadi panasnya berlebih. Yang disini terjadi panas berlebih. Sehingga nanti kita bisa cek. ini contoh untuk analisis secara simultan. Jadi nanti kita bisa lihat di titik-titik tertentu mana yang terjadi panas. Ini panas disini. Nah disini panas. Ini panas. Yang lain normal. Sehingga nanti kita bisa di cek. Di sana itu apa sebenarnya. Apakah kendor. Apakah karaten. Apakah disitu kotor. Apakah disitu ada yang lepas. Dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan panas. Sehingga sebelum panas ini menimbulkan kerusakan yang parah jelas nanti kita nanti perlu melakukan perbaikan. Termasuk disini. Ini adalah di panel. Di panel listrik. Nah ini adalah di trafo kita bisa lihat kalau kita tembak pakai foto reelnya seperti ini. Tidak ada masalah dengan kondisi seperti ini. Ternyata begitu kita tembak pakai infrarat disini panasnya berlebih. Titik ini terjadi hotspot. Kenapa? Nah ini adalah nanti Anda sebagai ahli engineer maintenance senior dan lain sebagainya itu nanti bisa melakukan prediksi. apa kira-kira penyebab terjadinya panas disini. Nah disini kita bisa mencari akar masalahnya. Maka dimunculkan alternatif-alternatif. Pertama apa penyebabnya? Oh dicek dulu disini. Apakah fault connection atau tidak? Apakah gendor atau tidak? Apakah kotor atau tidak? Apakah terjadi karat atau tidak? Nah itu nanti dicek di dalamnya. Berikutnya apakah bebannya itu over atau tidak? Nanti dicek disini. bebannya seperti apa? Oh bebannya tidak over nanti dicek harmoniknya. Ini harmoniknya nanti dicek. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak melakukan pengecekan. Yang berikutnya apakah bebannya itu balance atau tidak? Seimbang atau tidak? Karena apabila balansnya atau bebannya tidak seimbang nanti bisa menyebabkan salah satu fase itu panas. yang kelima apakah sistem pendinginan trafo ini berjalan atau tidak disini? Oh pendinginan pakai minyak atau minyaknya bermasalah atau tidak? Oh disitu ada sirkulasi udara pakai van apakah disitu vannya muter atau tidak? Yang berikutnya adalah adakah induksi elektromagnetik atau tidak? Nah ini adalah beberapa penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya panas disini. Oleh karena itu nanti analisisnya adalah dengan melakukan pengecekan-pengecekan ini semua sehingga nanti kita bisa temukan apa root cause analysis akar penyebab terjadinya panas ini sehingga nanti bisa diselesaikan. Ini contoh lain pengukuran panas pada trafo dengan menggunakan infrared dermografi. Ini kalau difoto secara langsung itu gambarnya seperti ini. Mungkin kita tidak ada masalah dengan foto langsung. Tetapi begitu kita tembak pakai infrared kita bisa lihat disini. Ini panas sekali. Ini cukup panas. Yang sini dingin. Normal. Kita bisa lihat disini. Apa penyebabnya terjadi panas berlebih di sini. Dan disini apa? Apa penyebabnya? Yang pertama mungkin bisa terjadi karena kendor. Atau karena kotor. kalau kita lihat disini ada kotoran dikit. Nah disini ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah mulai kotor sehingga perlu dibersihkan. Kita lihat juga untuk bebannya. Apakah overload atau tidak? Oh tidak overload. Kita cek unbalance-nya. Apakah seimbang atau tidak? Antara fase RST. Kita cek lagi apakah ada internal komponen failure atau tidak? Jangan-jangan ada internal komponen yang rusak. Yang berikutnya apakah ada elektromagnetik induksi atau tidak? Yang berikutnya ada harmoniknya atau tidak? Jangan-jangan di sini harmoniknya tinggi. Sehingga nanti arusnya menjadi I total sama dengan I nominal plus I harmonik THI. Nah kalau THI-nya tinggi THI tidak terdetek di current indicator. Nah ini penting Bapak-Ibu sekalian saudara-saudara sekalian untuk difahami supaya nanti kita bisa menentukan predictive maintenance yang terbaik. Ini di sambungan kita bisa lihat ini sambungannya yang ada di sini yang di sini tidak masalah yang di titik ini yang mengalami masalah. Apa penyebabnya bisa kita lakukan? Tadi ya akar penyebabnya pertama tadi kendor yang kedua kotor atau tidak? Yang berikutnya adalah bebannya overload atau tidak? Anbalan atau tidak? Bisa dicek lagi nanti apakah nanti karat atau tidak? Bisa dicek lagi nanti apakah harmoniknya? Ini adalah penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan sambungan pada titik ini itu mengalami panas yang berlebih. Atau mungkin di sini sambungannya sudah jelek. Sehingga nanti perlu kita cek. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian mahasiswaku sebagai mahasiswa teknik elektro sebagai teknisi engineer saya kira predictive maintenance itu perlu Anda kuasai sehingga nanti di dalam pekerja itu bisa lebih efektif dan efisien. Demikian yang dapat kami sampaikan apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kalam Wawahul Mu'afiq ilaq wa mitariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh